Makasih guys, sudah menjadi netizen yang baik dan budiman, kita memiliki pandangan yang berbeda namun tetap sopan. Terima kasih banyak sudah menjadi netizen yang menjaga adat istiadat orang Indonesia. Tapi ada satu lagi netizen yang udah dikasih ilmu, data, fakta, tapi songong. Gue kalau beda pendapat mah gak masalah, tapi ini ngatain. Coba kita review satu persatu. Kita buktikan bos, siapa yang ngeyel abis ini. Buktikan aja. Nah ini yang bikin gue kesel nih. Dibilang juga abal-abal gak tuh. Woy bro, lu udah gue kasih ilmu di komen nyolot lagi, salah lagi. Lu gak tau perjuangan gue bikin konten seberapa keras. Dari pagi sampe sore gue take video, malemnya gue dubbing itu gue lakuin tiap hari supaya orang-orang tahu perkiraan penyakit motor yang dialami. Terus di video gue juga udah kesematkan seluruh racikan gue, analisa gue tanpa sensor. Dan lu semudah itu ngomong abal-abal, ngaca bos, ngaca. Terus gue gak butuh video gue aman. Mau yang ngocein gue seribu orang kek. Asal gue udah pernah ngalamin, udah pernah riset, yang motornya rusak terus clear. Gak masalah lah, gue upload. Buktinya teori dan cara gue bisa menyelesaikan permasalahannya. Pikir. Kalau gue gak bisa ngejelasin masalahnya, ngapain gue up? Iya, langsung gue buktiin sekarang nih. Ini yang ada termostatnya nih. Oh iya. Sekarang. Ini ada termostat. Ini ada termostat. Nah, yang ada termostatnya ntar diunjukin. Ya gak ada. Yang bagas, temperatur. Temperatur kita set ya temperatur ya. 43 derajah Celcian pertama. Nah, ini ketika motor menggunakan termostat. Jadi lu harus dengerin jelas-jelas ya. Biar kagak ngoceh tanpa data. Pembaikan 28, dan termostatnya terbuka. Jadi air dinginnya sudah langsung mesin. Alasnya malah panas. Iya, dia malah turun. Kalau saya gak mau pakai termostat, dia langsung mencapai tipik. 77 derajah itu lama banget, emang. Tapi itu kalau udah seratus derajah, dia gak mau turun lagi. Itu bedanya itu doang. Oh iya. Jadi aku bisa mekan asal bisa. Kalau termostatnya lupa gitu. Iya, lupa. Tapi dia lupa nih. Olehnya kan, temperatur dia berangkat gitu aja tuh. Bentar dia panas nih, gak boleh turun lagi. Kalau termostatnya lepas, dia gak akan mau turun. Serum deh, selalu dia lanjutin terus namun. 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Kalau dia gak, dia yang disuruh. Misalkan, udah panas nih mesin gue nih. Nah, air dinginnya balik lagi ke radiator. Air dinginnya masuk mesin. Yang di radiator, udah dingin tuh. Masuk ke mesin. Nah, di mesin itu berangkat. Radiator, situasi. Nah, tadi suruhnya dari perangkat aja. Itu buahnya, sudah puluh. Terusin, terusin, terusin. Boleh, beropan. Nah, ini proses ketika suhu menuju 100 derajat. Mari kita saksikan secara seksama nih. Ini maksudnya, misi lagi macer. Iya, iya. Gak dibantu sama angin dari luar. Mesin di dinginnya gitu dari angin. Sama kan? Sama-sama. Kipas ga naf. Terus, yang berantuk cipas muter. Kipas muter. Turun lagi ya. Merantuk lagi. Nah, ini udah muter kipas nih. Ini kipas muter nih. Air di dingin sama kipasnya. Kita turun nih. Turun ga? Turun kan? Terus, turun. Nanti ini masalah ke mesin karangnya. Udah dingin radiator nih. Di mesin ini kan udah panas nih. Kalik lagi tuh. Lagi-lagi. Ini yang lagi diradikin lagi dingin nih. Masipasnya. Turun ga? Tuh, kalau makin arah muter begitu. Tuh, kalau ga pake terus dia terus. Terus, terus, sampe 20 terus. Nih, emang ke saat 20 kematin lah. Ntar, ga pake orang. Tuh, ya. Wah, cepat lagi dingin nih. Air lagi dingin nih. Lagi panas ada bunyik kipas ya kan? Penggungannya tuh. Ada mati kipasnya nih. Ada mati kipasnya. Wah, terturun. Tidak apa? Tidak apa? Moternya? Moternya? Oh iya, denger. Diatik kipas nih. Moternya? Oh. Dengar lagi mesinnya. Wah, turun lagi. udah apa dinginnya tetep ini apalagi jalan makin dingin motornya di aturnya ini kan simulasi itu, kalau sudah lagi jalan, macet, nanti bentar depan macet, nanti jalan lagi macet, apalagi motor udah bawa up yang turun kan, bisa dulu gitu terus kan, kalau yang menggara macet, nanti gue cabut, gue pasang lagi, ini 100 derajat lewat terus, ya 105, 110 terus memang kalau udah lewat 120, 115 dah, ya gue matiin lah buat teman-teman orang nah ini ketika menggunakan termostat, gue rasa untuk permasalahan ini kita memiliki pemahaman yang sama dan sepakat bahwasannya termostat berfungsi untuk mengatur suhu dalam mesin nah mari kita lanjut ke percobaan yang dimana lu pada kagak percaya akan kebenarannya, langsung aja kita buktikan kebenarannya disini by data, langsung reset sendiri, langsung pembuktian sendiri, kagak nyontek google, terus copas, terus komen oh iya ini motor keadaan sehat ya, motor CBR, bukan vario jadi secara spesifikasi udah jelas ini di atas vario dan suhunya pun dingin sekarang, soalnya mau hujan kipasnya pun gede, segede bagong, jadi gak ada alasan overheatnya gara-gara cuaca dan sebagainya nih langsung gue lepas nih termostatnya langsung gue disini niatnya mau mengedukasi ikhlas supaya orang-orang mengerti gambaran terkait permotoran, servis motor, perawatan motor, modifikasi motor dari sisi mesinnya dan sebagainya nah orang-orang ngeyel kayak lu pada yang panjang bat kalau komen, ini yang merusak momentum kenapa? karena posisinya lu banyak nih yang ngeritik gue gue ngerinya temen-temen yang awam percaya pada komenan lu gue udah menjelaskan sedetail mungkin padahal posisinya disini gue yang bongkar gue yang tau permasalahan oke kalau motornya rusak lagi lah permasalahannya motornya selesai orangnya juga udah validasi padahal di komen nah ini yang gue takin intinya temen-temen yang awam akhirnya gue ngerinya ngikut mayoritas akhirnya termostat dicabut terus posisi rumah kebetulan di daerah macet udah overheat, totalan akhirnya itu duit totalan aslinya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tapi karena komenan lu pada jadi kagak guna itu duitnya saran gue nih ya kalau misal lu ragu dengan apa yang lu lihat dan lu dengar lu mendingan tanya dulu kenapa sih bisa begitu setelah orangnya jawab buktikan sendiri mencari di google itu gak selamanya benar sob kecuali ada bukti konkret kayak video gue beda lagi soalnya gue ini nyoba sendiri jaman sekarang tuh bukan jaman dimana mulut harimaumu tapi jaman dimana jari itu harimaumu jadi besok-besok misal ada hal yang gak pas sama lu mending diem aja dah apalagi ngatain orang ngeyel padahal sendirinya ngeyel sesuatu yang ada di kepala lu belum tentu itu benar bos jadi solusinya adalah diam karena diam itu mas 車 Music ya kan ke perbandingan kami sampai nah ini posisi ketika termostatnya udah dicabut dari sini aja udah bisa kita lihat bahwasannya suhunya udah 100 derajat dinginnya dibantu kalau saya mau terpaksa dengan itu kan lu lihat kagak ada dingin-dinginnya malah naik noh padahal kipasnya udah segede bagong buktinya malah naik noh 120 derajat lu bayangin dano ini kalau gua terusin nyalain mesinnya auto overheat rusak motor orang gimana masih mau ngeyel masih mau bikin motor orang overheat ya udah mari kita lanjut ke komen-komen yang yang songong ya elah bocil epep udah udah lanjut lanjut Hai lagu mengaji dari pengalaman Bang hal ini udah menjadi pengalaman gue bertahun-tahun ingat pengalaman adalah guru terbaik uset ya bangga lah bisa bermanfaat untuk orang lain nggak kayak keyakinan lu bikin motor rungkat intinya ini semua gua belain meluangkan waktu libur minjem motor orang buat percobaan supaya edukasi terbukti dan valid karena bengkel gua mereparasi motor berdasarkan data dan fakta nggak salah-salah kalau misal gua nggak punya data dan faktanya ya gua jujur nggak bisa gitu aja intinya edukasi ini bertujuan agar mekanik yang masih meyakini hal tersebut mau mencoba dari sudut pandang baru supaya customer jadi lebih mengetahui apa dari fungsi semua partnya apalagi sepenting termostat ini testimoni dari pemiliknya kalau misal lu nggak setuju sama gua ya logik aja lah bos pemilik udah memberikan validasi terkait apa yang gua kerjakan berdasarkan teori yang gua anut dan sampai saat ini buktinya motornya nggak papa dan sehat nah udah ada bukti sejelas ini lu masih ngebantah teori yang gua pakai gitu secara nggak langsung lu ngebantah kebentaran yang udah jadi fakta please lah jadi netizen jangan gitu-gitu amat misal lu nggak setuju ya udah jangan ngeyel segitu ngeyelnya gitu intinya disini gua nggak mau menjelek-jelekan suatu pihak gua hanya ingin menjelaskan kebenaran yang terjadi di lapangan ya diskusi boleh tapi tidak untuk menjatuhkan dan ngatain menurut gua langkah baiknya kalau lu mau diskusi mending via DM aja jika memang apa yang lu omongin benar ya video yang gua upload akan gua takedown karena memang nyatanya info yang gua gua berikan salah gitu tapi kalau dengan cara yang seperti sekarang ya jujur gua nggak suka apalagi gua posisinya disini benar gua memberikan edukasi seperti ini karena risau kan user-user yang motornya udah service di beberapa tempat tapi permasalahannya tidak terselesaikan bahkan ada yang udah dari tiga tempat tuh dia harus ganti blokset nah user yang kayak gitu kalau ke bengkel pasrah lunglay lesu kenapa ya karena motor yang dipake itu untuk mencari nafkah tapi rungkat nah gua harap permasalahan kita kali ini bisa diselesaikan dengan damai tanpa ada dendam ya sebelumnya gua mohon maaf banget untuk temen-temen yang udah gua bikin kesel emosi intinya ini untuk kebaikan kita bersama sekian gua akhiri video ini jika ada salah kata gua mohon maaf habis ini gua mau ngasih lu video yang harus kita dengarkan untuk koreksi kita bersama-sama oh iya dari percobaan ini kita memberikan kesimpulan bahwasanya di kasus ini dicoba di motor CBR yang dimana ada kipas air radiator elektrik yang muternya kencang banget nah coba kalian coba sendiri di motor vario yang kipasnya pergerakannya dari putaran mesin yang notabene nya akan pelan pada keadaan macet monggo silahkan dicoba ya semoga nggak overhead ya intinya kesimpulannya jika termostat dicabut di kasus vario kemarin itu akan menyebabkan overhead salam jasngeng jaspar banyak anomali di media digital kita kita itu negara dengan minat baca nomor 2 terendah di dunia tapi minat berkomentar tertinggi di dunia terus apa yang dikomongkan kalau nggak pernah baca gitu loh anda pikir anda inilah dunia atau gimana iya kan mendapat ilmu dari Allah atau wahyu atau gimana kan aneh nggak pernah baca tapi banyak bacot gitu